selamat pagi semuanya selamat siang selamat sehari atau selamat malam bergantung kalian nontonnya lagi pas apa ya saya ajang rahmat dari kelas robot.com kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah project ya kita akan coba menyalakan sepeda motor menggunakan android nah ini adalah proses saya sendiri sedang membongkar bagian kepala motor saya yang akan saya uju coba adalah motor matic ya honda beat nanti cukup sederhana saya ingin membongkar kepala karena saya ingin mengetahui bagian dari kabel yang menyambung pada starter motor ya jadi nanti kita akan ubah yang biasanya kita gunakan starter untuk menyalakan motor kita gunakan hp android kita kita gunakan hp android kita untuk menyalakan setelernya dan untuk bahannya sendiri sebetulnya cukup sederhana ya cukup tidak terlalu banyak lah saya nanti akan gunakan Arduino Uno ya Arduino Uno terus modul HC05 modul bluetooth lalu sama relay yang satu channel jadi tidak terlalu tidak terlalu banyak lah ya hanya itu paling nanti saya gunakan baterai ya untuk powernya kalau misalkan teman-teman bisa kembangin nanti menggunakan daya aki ya daya aki yang ada pada pada motornya ya daya aki yang ada pada motornya ini sekedar tips tips aja ya kalau misalkan sedang membongkar bagian motor ya membongkar apapun itu pastikan peralatan seperti mur, baut ya itu tidak terpencar-pencar ya tapi kita harus satuin dalam satu tempat supaya nanti mudah lagi buat pasangnya oke udah terbongkar bagian kepalanya kira-kira seperti ini hanya perlu beberapa bagian saja intinya nanti kita cuma mencari starter doang nah ini ada bagian starter disini saya sedang cari kabel ya kabel yang nyambung ke starter itu nah ini dia ini dia bagian kabelnya nah ini ada dua kabel ya ada dua kabelnya nyambung starter nah ini harus kita potong harus kita potong ya bisa gunakan gunting gunakan apapun lah yang bisa potongan pisau boleh nah kita potong ini dua bagian nanti dua kabel ini kita sambungkan ke relay ya nanti kita pasang ke relay yang akan kita gunakan untuk menyalakan starternya oke sudah terpotong nah sekarang kita coba rangkaiannya seperti yang kalian lihat ini saya sedang menghubungkan kabel jumper ke relay di relay itu ada tiga fin ya ada pin PCC PCC nya kita sambungkan ke bagian dimapol ya kita gunakan dimapol Arduino Arduino lalu GND nya GND juga dan untuk relay nya ke pin 8 ya saya sambung ke pin 8 Arduino nah ini modu bluetooth saya gunakan H205 modu bluetooth ini nanti PCC nya harus ke 5V juga ya karena dia tidak kuat 3,3V gak kuat nah ini di Arduino yang saya gunakan ini ada 2 5V ya kalau kalian gak ada Arduino yang biasa kita harus bikin terminal untuk menambah 5V nya lalu yang satunya ke ground dan 2 nya lagi ke era XTX tapi nanti saat proses upload ya saat proses upload program dicabut dulu ya dicabut dulu baru kalau udah selesai masukin lagi ke era XTX seperti itu nah oke kita akan mencoba untuk memprogram ya memprogram ini tampilan pertama kita ya kalau pas masuk Arduino ini yang muncul ada patch setup yang akan saya lakukan adalah membuat variable untuk relay nya saya gunakan integer yang di relay ini untuk menyimpan variable nya saya gunakan pin 8 seperti yang tadi pasang lalu saya gunakan char ya saya gunakan character untuk menyimpan kode jadi nanti kode ini digunakan untuk menyimpan kode yang dikirim dari Android ya kode bluetooth lalu kita pin mode ya kita dengerasikan relay nya sebagai output nah selanjutnya karena bluetooth itu adalah serial makanya kita gunakan serial bikin dengan bot rate 9600 lalu di point loop nya kita buat if if serial available oke if serial available ini posisi nya jadi ketika bluetooth nya sedang on sedang connect nah kita akan serial read kita akan baca akan baca kodenya gitu ketika sedang connect kita baca kodenya dan kodenya kita simpan di variable kode yang sudah tadi kita buat lalu jika kodenya jika kodenya A jika yang dikirim kodenya itu A nanti ada dari android kita kita ngirim kode jika kodenya A maka relay nya menyala nah untuk relay sendiri kalau kalian gunakan modul seperti saya itu biasanya untuk menyalakannya bukan dengan high tapi menggunakan low jadi nyalanya menggunakan low dan mematikannya menggunakan high balik dari yang biasanya kalau LED kan pakai high baru nyala low mati ini kebalikannya kalau relay modul biasanya low nyala yang saya gunakan high mati seperti itu nah terus bikin else jadi kalau bukan kode A kode apapun itu kode A kita buat relay nya mati dan cara menambahkan high kita buat relay nya mati dengan high oke lalu ada satu lagi nah kita karena posisi awal relay pasti low ya makanya kita buat di point set up pas awalnya relay nya untuk mati ya kita bikin digital write di point set up high biar posisi awalnya relay nya mati jadi nanti motor nya gak langsung nyala gitu ya jadi kita akan coba upload ya kita report dulu seperti biasa oke sepertinya ada yang salah salah jadi dari alap alapnya ada yang salah oh oke ini kurang kurung tutup ya kurung tutup saja yaudah jadi kita akan coba untuk menyalakan kita akan coba untuk mengetes seperti apa adanya yang kita lihat dulu ini ada yang sudah menyalakan selamat menikmati Terima kasih.